Intro Halo assalamualaikum teman teman apa kabar semoga kita selalu diberikan kesehatan ya amin amin nyorbal alamin nah ini aku sekarang mau sharing kegiatan aku di dapur pink kegiatan aku sekarang yang ringan-ringan aja ya nah ini aku pertama mau nge-refill toples-toples yang udah kosong di rak bumbu aku nah seperti kalian lihat ya itu label-labelnya tuh udah pada luntur next aku akan ganti semua label yang dipasang di toples bumbu aku ini nah itu kan dulu buat itu DIY cuman dari kertas gitu terus ditulis pakai spidol dan ditempel pakai lakban benih nah jadi itu gampang banget lunturnya ya mungkin pada waktu dicuci atau gak sengaja si labelnya itu kena air gitu ya nah apalagi toples bumbu yang hampir setiap hari kita pegangnya seperti toples garam lada atau penyedap rasa itu udah dipastikan cepet banget lunturnya ya nah jadi untuk label bumbu dapur ini next aku akan pesen di Shopee aja sebenernya aku dulu itu malesnya pesen ke Shopee karena kan harus pre-order gitu nunggu beberapa hari tapi untuk sekarang ini aku akan coba ya nah lanjut aku akan isi toples spaghetti ini aku tuh suka banget ya toples ini ini mereknya Tupperware dan ini khusus untuk spaghetti nah yang aku suka dia tuh ada dua lubang gitu jadi untuk ngeluarin mie nya itu kita bisa pilih diantara dua lubang itu ya tergantung banyak ya mie yang mau kita keluarin gitu ya toples ini muat untuk 1000 gram atau 1 kilo ya jadi sebenarnya aku bisa masukin 4 packs atau 4 bungkus spaghetti ke dalam toples ini karena satu packnya ini kan ukurannya itu 225 gram ya tapi kan aku cuma punya 2 yaudah aku masukin 2 aja oh ya teman-teman bagaimana puasanya masih lancar-lancar saja nih kalau aku sih sebenarnya di awal itu udah batalnya 2 hari karena ada halangan dan biasanya kalau di awal batal itu biasanya di akhir juga aku gak bisa ikut sholat it ya karena halangan tapi mudah-mudahan aja kali ini aku bisa ya sholat it nah ini lanjut aku masukkan kemiri ke dalam toples kecil ini kalau kemiri aku biasanya belinya di warung aja ya yang dekat rumah nah aku juga sebenarnya jarangnya pakai kemiri jadi aku masukkan kemiri itu ke dalam toples kecil aja ya karena stoknya kan gak perlu banyak-banyak oh ya selamat menikmati 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 Nah ini browniesnya Alhamdulillah Nah biasanya kalau untuk cemilan seperti ini Aku makannya setelah Makan berat ya Nanti agak maleman gitu setelah taraweh Atau setelah Makan sahur gitu ya Oke teman-teman Sekian dulu video aku kali ini Terima kasih banyak untuk teman-teman Yang sudah nonton video aku Sampai dengan kemanit terakhir Dan selamat menjalankan ibadah puasa Bagi teman-teman yang menjalankannya Semoga amal ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Bye